Perkara posisian hasil pemilihan Bupati Purworejo dan Bupati Rembang tahun 2020 digelar oleh Mekamah Konstitusi pada selasa pagi untuk Pana 1. KPU Kabupaten Purworejo yang diwakil oleh Purnoma Sidi menolak dengan tegas dari permohonan pasangan nomor urut 2, Kuswanta dan Kusnamo. Pada persidangan sebelumnya, pasangan ini mendalikan adanya fakta pelanggaran-penyelenggaran pilkada yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Selanjutnya, pihak terkait menyatakan bahwa permohonan-permohon kabur, sementara Bawaslu Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa hasil pengawasan terhadap jugaan pelanggaran secara TSM telah dilakukan oleh Bawaslu. Pada persidangan yang sama, KPU Kabupaten Rembang yang diwakil oleh Mahamad Hasan Mwajiz menilai objek permohonan-permohon perkara yang diajukan oleh pasangan nomor urut 1 Harbi Bayu Andrianto tidak memenuhi syarformnya. Terima kasih.